Buntut penangkapan YA atau Yuda Arvandi, kekasih aktris Tamara Tiasmara, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus meninggalnya Dante, Putra Sematawayang Tamara dan Angger Dimas, pada Senin, 12 Februari 2024. Dalam konferensi pers ini, terungkap, apa motif Yuda Arvandi diduga menenggelamkan korban. Akankah Tamara Tiasmara ikut terseret dalam kasus ini? Bapaknya sendiri memposting bahwa itu ada sepasang laku-laku yang tidak berlaku dengan pihak partner insight. Yang berarti di situ kode, salah satu kode, mungkin menjadikan kode dari si anter ini bahwa siapa ini punya panggilan yang berlaku-laku. Lalu menjadi pertanyaan adalah apakah Tamara akan dimulai dikirsa atau mungkin ada jugaan bahwa tamari juga ikut pertimbangkan sebagian alat-alat berlaku-laku. Bapaknya, Pak. Baik, terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih lanjutnya. Kalau hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah sering menitipkan, perlu kami sampaikan bahwa kurban itu sering dititip kepada tersangka karena merupakan sahabat dan pada anaknya. Jadi, membaikkan antara anak tersangka dengan kurban. Jadi, sudah beberapa kali dititipkan, nanti itu berapa kalinya nanti akan kami fixkan kembali, kami konformasi kembali kepada ibu kurban maupun kepada tersangka termasuk kepada keluarga daripada tersangka. Terkait masalah kolam, jadi di TKP itu baru pertama kali berenang di situ, tapi di tempat lain sudah ada beberapa kali. Sedangkan hubungan antara ibu kurban dengan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka statusnya berpacaran. Berpacaran, nanti itu sudah berapa-lapanya akan kita fixkan lebih kembali, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka adalah berpacaran. Jadi, berdasarkan keterangan dari ibu kurban, bahwa satu minggu sebelum kejadian, ibu kurban, saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Terima kasih. Iya, betul. Mereka sudah setelah mengecek fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, akhirnya memutuskan untuk nantinya akan berlatihan berenang di kolam tersebut. Terima kasih. Oke, sampai lagi. Terima kasih.